bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatan Al-Quran dimana pemberada insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama membedah tajwid surah al-fatihah mulai dari ayat pertama bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bi, bak, ketika dibaca semuanya bak, mim, ha, nun yang berkasroh ketika dibaca rahang gigi rahang bawah sedikit diturunkan dengan kasroh yang sempurna i, telah ukurnya bismillahirrahmanirrahim kemudian sin yang bersukun ketika diucapkan dia memiliki sifat rahawah yang mengalir bismi bismi boleh dua harokat, boleh empat, atau boleh enam enam harokat jangan dibaca lebih dari dua baik lafal Allah alif madnya maupun ar-rahman contohnya dibaca yang salah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kemudian alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi sakinah bertemu dengan dal hukumnya adalah hijau syafawi dia dibaca dengan jelas namun disini mim memiliki sifat tawasud atau bayiniah Yang artinya dia tidak mengalir Tidak kuat Atau tidak syiddah Dia bacanya Alhamdu Baik mimsakinah Ataupun lamsakinah Dia dibaca dengan sifat Tawasut atau bainiyah Bacanya jangan terputus Seperti Alhamdu Alhamdu Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Dibaca dengan dua harokat Hukumnya Rabbil alamin Ain Juga tabi'i dibaca dengan dua harokat Ada pun Alhamdulillah Dibaca dengan Dia boleh dua Boleh empat Atau boleh enam harokat Kita ulang Baca sama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Seharusnya adalah tengah Tengah tenggorokan Alhamdulillah Jangan Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian Lam Jangan sampai dibaca Mantul Baik lam Maupun mim Dibacanya Alhamdulillah Alhamdulillah Jangan alhamdulillah Alhamdulillah Keliru Kalau dibaca Mantul Karena yang mantul Ini hurufnya ada Ada lima Yaitu Kutbu jadin Atau Baju di Baju di toko Kutbu di toko Kemudian Lillahi Ditinggal daripada Makharijul Huruf Lillahi Lafal Allah Ketika Diucapkan Memiliki Sifat Jahar Jangan dibaca Dengan sifat Hams Contohnya Lidda Lidda Alhamdulillah Itu keliru Harusnya Alhamdulillah Alhamdulillah Lillahi Jangan lidda Rabbil Alamin Huruf Nun Ketika Diwakufkan Disini Dia memiliki Sifat Bainiyah Atau Tawasud Jangan baca Rabbil Alamin Nah Ini nama Syiddah Dia sifatnya Bukan syiddah Tapi sifatnya Adalah Bainiyah Jadi ketika Kita membaca Al-Quran Ketika Terdapat sifat Bainiyah Ketika Wakuf Maka Disitu Kita membacanya Tidak mengalir Juga tidak kuat Artinya Di tengah-tengah Wasyadi Dilin Umar Diantara Sifat Syiddah Warikhwin Wasyada Dilumar Diantara Sifat Rakhon Syiddah Disitu ada Sifat Bainiyah Hurufnya Linnum Umar Linnum Umar Itu Apa namanya Lam Nun Ain Mim Dan Ro Jadi kita contohkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dia Tidak mengalir Tidak Tidak Kuat Kemudian Ayat setelahnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Kita tinjau Hukum yang pertama Tajwid Alif Lam Bertemu dengan Ro Ditinjau dari Pertama Hukumnya Idugam Bilaguna Kalau ditinjau Daripada Makharijul Huruf Dia hukumnya Idugam Mutakariban Kemudian Ro Dibaca dengan Tebal Ar-Rah Ar-Rah Dibaca dengan Tebal Ar-Rah Kemudian Ha Dibaca dengan Wasul Halki Yang artinya Tengah tenggorokan Dia Apa bedanya Ha Dengan Ha Tengah tenggorokan Dan Pangkal tenggorokan Tentu beda Kalau Ha Pada wasul Halki Tenggorokan Ketika diucapkan Baik Suara Maupun Angin Dia terlebih dahulu Keluar angin Ha Ha Hi Hu Namun Kalau Aksul Aksul Halki Yaitu Pangkal Tenggorokan Hurufnya H Antar angin Dan Suara Keluarnya Berbarengan Keluarnya Berbarengan Contohnya Ha Hi Namun disini Bukan dengan Aksul Halki Ar-Rahman 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 Ar-Rahim 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 dibaca dengan Boleh 2, 4, dan 6 6 harokat Kemudian Pada ayat setelahnya Ayat 4 Maliki Maliki Yawmiddin Ma disini Dibaca dengan 2 harokat Hukumnya Madatobi'i Maliki Sekalipun ada Sebagian Kiruat Membaca dengan Pendek Maliki Namun Dalam Riwet Hafz An'asim Min Tarif Isyad Dibiyah Yang kita Baca Yang kita Amalkan Dibaca dengan Pendek Punten Dibaca dengan Panjang Maliki Ada pun Selebihnya Imam Mim Koranteng Lain Membaca dengan Pendek Atau namanya Iskotul Alif Kalau kita Namanya Koidanya Isbatul Alif Menetapkan Alif Pada huruf Mim Maka hukumnya Madatobi'i Manya panjang Jangan dibaca Berlebihan Maliki Ini kurang tepat Harusnya Maliki Maliki Yaw Yaw Hukumnya Lin Yaw Hukumnya Lin Lin itu apa? Yaitu Waw Sakina Atau Yak Sakina Yaitu Sukun Sebelumnya Ada Fathah Maka Hukumnya Lin Ad-Din Ad-Din Disini Hukumnya Adalah Lam Ta'rif Yaitu Alif Lam Syamsiyah Atau Idegom Idegom Syamsi Af Idegom Syamsi Yaitu Idegom Syamsi Adalah Ketika Alif Lam Bertemu Dengan Huruf 14 Apa huruf 14 Dalam Nazam Tufat Ad-Fal Dikatakan Tim Sum Masih Rahman Tafuz Zif Zani Am Zaksu Az-Zan Nazur Syarif Nil Nil Karam Maka Apa namanya Lamnya Diidgom Dileburkan Dileburkan Kepada Huruf Huruf Dal Diidgom Ditinggal Daripada Makhur Huruf Dia hukumnya Idgom Mutakoriban Idgom Mutakoriban Kemudian Ketika Wakaf Fada Nun Maka Nun Disini Berhentikan Sifat Bayiniah Jangan Sifat Syeddah Ad-Din D-Din Nah Gitu ya Maliki Yawm D-Din Nah Nunnya Madarirnya Dengan Nama Rokat Kemudian Iyaka Iyaka Disini ada Ya Bertasjid Hukumnya Adalah Nabar Nabar Itu adalah Penekanan Sejenak Ya kan Penekanan Sejenak Tanpa Disertai Dengan Gunah Nabar Ini Nabar Ini adalah Ketika Ya Bertasjid Atau Wauk Bertasjid Iyaka Jangan Dibaca Iyaka Tapi Iyaka Ditekan Sejenak Iyanya Dibaca Dengan Harkat Setelah Ditekan Iyaka Ya Jangan Iyaka Tapi Iyaka Kemudian Na'budu Na'budu Ainsakinah Ainsakinah Pada Na'budu Dibaca Sifat Bainnya Na'budu Jangan dibaca Na'budu Tapi Dibaca Na'budu Waiyaka Sama Hukumnya Seperti Iyaka Diada Nabar Iyanya Tabi'i Duharkat Nasta'in Sin Ketika Diucapkan Karena Dia Sukun Maka Terdapat Sifat Rokwah Yaitu Mengal Mengalir Nasta'in Maka Disini Nunnya Dibaca Dengan Dibaca Dengan Sifat Bainnya Kita Sempurnakan Atau Kita Contohkan Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Kemudian Ihdina Nah disini Sering terjadi Kita Lihat Hamzah Berkasroh Hamzah Dimana Posisinya Makhrudnya Di Hamzah Makhrudnya Adalah Di Aksol Halki Yaitu Pangkal Tanggorokan Dia berkasroh Iyaka Berkasroh Maka Rahang Gigi Rahang Bawah Sedikit Turun Iyaka Sedikit Turun Iyaka Kemudian H Ketika Diucapkan Biasa Kina Atau Sukun Maka Dia Mengalir Dia Sama H Dan Hamzah Satu Makhrud Namun Beda Sifat Ihdina Ihdina Siratul Mustaqim Jadi bacanya Ihdina Mengalir Hanya Ketika Dibasalkan Nanya Jadi pendek Ihdina Si Dibacanya Sod Si Si Ya Sod Jangan Si Jangan Sin Ada Kira Membaca Sin Seperti Imam Kunbul Dan Imam Berwais Namun Kita Sebagai Rewat Hafz Membacanya Dengan Sod Ihdina Siratul Mustaqim Al Mustaqim Sinnya Dibaca Mengalir Sinnya Dibaca Mengalir Kita Ulang Ihdina Siratul Mustaqim Pun Sama Disini Sod Dibaca Ketika Kasrah Dia Si Ya Apa Namanya Memiliki Sifat Diantaranya Sifat Sofir Ada Sofir Ada Hamz Ada Rakhwa Ada Isti'ala Ada Itebak Dan Juga Ada Ismat Si Siratul Roknya Dibaca Dengan Dua Harakat Dan Tebal Siratul Tok Juga Dibaca Dengan Tebal Si Siratul Lathina An'amta Alayhim Alladzina Al pada Alladzina Hukumnya Adalah Alif Lam Komariya Alif Lam Komariya Dibaca Dengan Dua Harakat Hukumnya Mad Tobii Kemudian An'amta An Disini Hukumnya Adalah Izhar Izhar Halki Ya kan Izhar Hal Halki Yaitu Ketika Nunsakin Atau Tamin Berat Dengan Enam Huruf Diantaranya Adalah Ain Mim Hukumnya Izhar Syafawi Maka Dibaca Jelas Tanpa Memantulkannya An'amta Dua-duanya Memiliki Sifat Bainia Yaitu Tidak Mengalir Tidak Kuat Diantara Keduanya Jangan An'amta Tapi An'amta An'amta Kemudian Ta Ketika Diucapkan Dia Maka Sifat Hamsnya Lemah Jangan Ta Tapi Ta An'amta Kemudian Alayhim Alayhim Mim juga Sama Ada Sifat Bainia Alayhim Ain Ketika Diucapkan Dia Makhrujnya Di Waslul Waslul Halki Tengah Tenggorokan Sama Dengan H Gairil Magdubi Gairi Dihukum Tajuni Adal Din Al Magdubi Duh Disini Tobi'ni Dua Harakat Ditinjau Daripada Makhurij Al-Huruf Gairil Magdubi Pertama Adalah Grain Dibaca Dengan Sifat Rakhwah Mengalir Dia Tapi Mengalir Disini Tidak Berdesis Melainkan Jahar Sifatnya Al-Maghdubi Kemudian Alif Lam Disini Ada Lam Sakina Dibaca Dengan Tanpa Mantul Sifatnya Bainiyah Juga Al-Maghdubi Jangan Al-Ale Jangan Dibaca Mantul Kemudian Alayhim Walad Dali Al-Ale Alayhim Alayhim Disini Hukumnya Sama Sebagaimana Alayhim Disini Ada Adalin Kemudian Him Dibaca Dengan Mengkasrokan Hak Dengan Menurunkan Rahang Gigi Bawah Walak Hukumnya Madatubi Dibaca Duharokat Namun Ketika Diwasalkan Pada Kalimat Al-Dolin Maka Dibaca Dengan Tanpa Wala Dholin Pada Kalimat Al-Dolin Disini Hukumnya Madla Zim Kilmi Musaqal Madla Zim Kilmi Musaqal Adalah Ketika Madatubi Bertemu Dengan Sukun Di Al-Quran Banyak Contohnya Bukan Hanya Wala Dholin Bisa Sokoh Atomah Dan Lain Sebagainya Hukumnya Madla Zim Kilmi Musaqal Dibaca Dengan 6 Harokat Al-Lin Ya kan Linnya Disini Dibaca Dengan Boleh 2 4 Dan 6 Harokat Hukumnya Mad Madatubi Hukumnya Madatubi Ketika Wasol Ketika Waka Disini Mad'a Mad'arid Sukun Boleh 2 Boleh 4 Boleh 6 Boleh 6 Harokat Masya Allah Sekarang Kita Sempurna Sirat Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghair Al-Maghdubi Alayhim Walad Dholin Amin Satu lagi Terakhir Disini Abdolin Ketika Diwasolkan Diwasolkan Diidgomkan Kepada Lam Boleh Dibaca Dengan Naber Boleh Dibaca Dengan Tanpa Naber Naber Ini Penekanan Contohnya Walad Dholin Yang kedua Tanpa Naber Walad Dholin Ketika Bagi Bagi Sahabat Al-Quran Yang ingin Membaca Al-Quran Dengan Musab Yang Sama Sebagaimana Musab Kami Yaitu Kami Menggunakan Musab Atta Tajuid Silahkan Bisa Cek Keranjang Keranjang Kuning Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Demy